Nama Majen TNI Purnawirawan Tuba Gusasa Nudin dan Irjen Paul Anton Carliar. Keduanya didaulat untuk maju dan memenangi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun ini. PDI Perjuangan yakin memilih keduanya. Dedikasi, kerja keras hingga visi misi. Dianggap sesuai dengan kebutuhan warga Jawa Barat. Sadar pertarungan di Pilkada Jawa Barat sangat berat, keduanya pun optimis bisa bersaing dengan kinerja nyata. Ya kali ini akan menang. Kali ini akan menang, tanpa politik uang. Karena kami tidak akan menghambur-hambur uang untuk keperluan yang dilanggar oleh Undang-Undang. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan Minggu Siang mantap mendukung Rituan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Apalagi wakil gubernur yang dipilih Emil adalah kader mereka, yaitu Bupati Tasikmalaya, UU Ruzanul Ulung. Modal kesuksesan keduanya saat memimpin daerah masing-masing. Diakini oleh Rituan Kamil menjadi paket yang lengkap untuk warga Jawa Barat. Kami ini adalah calon-calon yang sudah membuktikan kinerja ya. Saya di Kewalikotaan Bandung, Pak UU sebagai Bupati dua periode. Nah kombinasi desa-kota ini yang paling real ada di kami lah kira-kira. Dengan putusan Injury Time ini, sudah ada empat pasangan yang siap bersaing di Pilkada Jabar 2018. Yaitu pasangan Rituan Kamil dan UU Ruzanul Ulung, pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaiqo, pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi, hingga pasangan Tubagus Hasanuddin dan Anton Carlian. Sementara itu, pendaftaran Cagup dan Cawagup ini pun akan dibuka pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Tim Liputan melaporkan untuk NET.